Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan coba praktekan bagaimana pengerjaan lab 11.6.1 untuk switch security configuration oke langsung saja kita buka file nya oke sudah terbuka kita buat tampilnya seperti ini dulu nah ini untuk lab ini dia akan menggambarkan bagaimana kita nantinya membuat sebuah security untuk switch dimana contoh tepologi nya seperti ini ada dua buah switch yang tersambung dengan model trunking disini akan ada beberapa instruksi yang harusnya kita terapkan disini untuk bagaimana membuat security di dua akses switch ya jadi langsung saja kita masuk ke step pertama create a secure trunk untuk poin A ini adalah connect interface jaternet 0.2 off to access layer switch jadi kita akan menyambungkan ya port atau interface jaternet 0.2 dari switch 1 gosusus 2 kita bisa menggunakan kabel cross ya kita pilih disini interface jaternet jaternet kemudian configure port j0.1 dan 0.2 s s static trunk jadi masing-masing switch jadi dengan ada dua buah trunking nantinya ya dari G01 dan G02 nah kita harus memasukkan static trunk dulu di masing-masing switch ini kita masuk ke switch 1 handle configure terminal interface range g0.1 sampai 2 kemudian switch port mode trunk oke berikutnya kita ke switch yang kedua enable configure terminal interface range g0.1 sampai 2 switch port mode trunk oke kalau kita cek disini kita end dulu show interface trunk maka dia sudah ada disini ya mana nih nah ini jadi Giga internet 01 dan 02 nya sudah dengan statusnya adalah trunk itu pun juga yang disini kalau kita bisa panggil buat dia show interface trunk kan disini jika sudah ada keterangan bahwa trunkingnya sudah masuk disini nah disini ada f0.2 ya ini sebenarnya nanti dia tidak masuk di trunking nanti akan kita ubah setelah ini oke itu poin A dan B sudah ya kita masuk ke poin C DTP negotiation on side of link jadi kita disini diminta untuk mendisible dynamic trunking protokol kita masuk ke interfacenya ya kita masuk ke interfacenya lagi konfigur terminal interface range g0.1 g2 kemudian switch port kita pilih yang no negotiate ya switch port no negotiate oke itu kemudian disini juga sama konfigur terminal interface range g0.1 switch port no dbc oke poin d eh poin c sudah kemudian kita ke poin d krik villain 100 dan give it name native jadi kita diminta untuk membuat villain dengan nama native oke langsung saja villain 100 nama native ingat ini adalah case sensitive jadi kalau ini nantinya tidak sama dengan aturan disini maka bisa jadi ini adalah mengurangi nilai ok name native ya sudah kemudian kemudian di sini sama kita ke villain 100 villain native kemudian configure all transport on boot switch to use villain 100 as the native villain kemudian kita masuk ke sini masih sama interface interface g0 s1 oh interface range g0 s1 ini kemudian switch port trunk native vlan 100 oke berikutnya kita ke switch yang kedua interface range g0 s1 switch for access switch port trunk native vlan 100 oke ya kita nanti kita step 1 sudah clear semua kita masuk ke step 2 yaitu secure unused switch port disini kita diminta untuk mematikan port atau interface yang tidak digunakan oleh switch 1 kita bisa lihat disini di tabelnya bahwa port yang digunakan di switch 1 itu adalah f01 f02 f0 f04 dan giga ethernet 0 1 dan f0 slash 2 jadi selain port ini harus kita matikan ya kita ke n dulu aja konfigur terminal interface range f0 slash tiga ya sampai 9-11-23 Oh sudah ya seperti ini karena disini sudah digunakan sudah ini udah nggak ada lagi kemudian ini shotgun Oke berikutnya on switch 1 crit vlan 999 dan kita kasih nama kemudian vlan 999 name black hole Oke berikutnya move all on switch port to black hole vlan jadi kita diminta memasukkan semua port yang tidak digunakan tadinya dari sudah kita matikan yang termasuk rambutan black hole vlan black hole ya oke jadi seperti ini kurang lebih komplikasinya kita ke interface range jadi kita tuliskan lagi f0 3-9 sebenarnya bisa menggunakan tombol atas ya seperti ini tombol atas di port saya error nggak berfungsi jadi saya harus menulis ulang lagi buat kita seperti ini kemudian switch port akses kita masukkan dia ke 999 ke black hole tadi ya Oke berikutnya step ke tiga implement port security oke jadi kalau kita coba n dan kita show vlan wif maka abisnya dia sudah masuk ke vlan black hole nah ini ya tadi nya 99 yang punya black hole kemudian nanggupanya itu ada interface ini oke berikutnya step ke tiga implement port security nah disinilah kita sebenarnya bagaimana mengimplementasikan security pada switch ya terutama ya oke kita masuk ke step ketiga dan activate port security on all active access port on switch 1 nah tapi sebelumnya gini tadi kan pada saat kita cek menggunakan show interface trunk nah disini kan ada satu interface yang seharusnya dia nggak masuk pada statusnya ini trangking ya seharusnya dia masuknya ke akses biasa ya akses mod biasa nah kita harus mengganti ini statusnya biar bukan lagi trangking jadi kita konfigurasi terminal kemudian eh kita masuk ke interface f0 plus berapa tadi Menteri 2 ya switch port access file NFA X10 pasti ya masih ada ya Oh nyata benzar masih ada kurang maaf-maaf interface f0.2 switchboard belum di gini ya switchboard akses switchboard akses VLAN 10 interface RAP sudah nggak ada ya jadi untuk f0.2 nya dia sudah masuk ke ini VLAN 10 namanya adalah admin kemen step nomor 2 konfigurative port to allow a maximum of empat ya empat MAC address jadi nanti kita akan membatasi dia hanya maksimal empat MACnya empat MAC address yang sudah dikenali yang bisa akses kita masuk ke sini kemudian kita konfigur terminal dan kita masuk ke interface f0.1 sampai 2 f0.10 f0.24 nah disini interface hari kita pilih adalah interface aktif nantinya nantinya dia akan digunakan untuk melewatkan empat MAC address tadi maksimum 4 MAC address switchboard kemudian kita pakai port security kemudian maksimumnya maksimum kita kasih akan empat Oke seperti itu kemudian untuk yang mana nih poin C ya for port f0.1 di switch1 statically configured dengan MAC address of PC using port security nah konsumsi untuk yang f0.1 ini kita akan konfigurasi secara statik bagaimana dia mengenali maksimumnya dari MAC address dari PC ini jadi kita harus cek dulu kalau MACnya dari PC keberapa ya menggunakan perintah ipconfig power dan sini kelihatan MAC addressnya yaitu di PC kalau dari sini kita tinggal copy kemudian kita masuk kemudian kita masuk kemudian kita masuk ke interface f0.1 kemudian switch switch switchboard switchboard seperti ini kita akan masukkan dia ke MAC addressnya ya dan kita paste disini ya paste MAC addressnya tadi enter oke sudah kemudian yang poin D konfigurasi ini selain dari PC yang ini berarti dia nanti akan bisa mengenali secara dinamis PC yang dari f0.1.4 f0.2 dan f0.1.2 konfigurasinya berarti kita pakai interface range interface range f0.1.2 kemudian f0.2 kemudian f0.2 disini seharusnya enggak perlu lagi ya f0.1 karena yang tadi kita masukkan dia secara statik ya tapi disini terkotak kalau masukkan aja ya kita nanti juga MACnya kan sama ya sama dengan yang apa yang sudah kita masukkan tadi disini ya f0.1.2 kemudian f0.1.2 kemudian f0.4 dan switchboard kemudian f0.1.2 kemudian f0.1.2 kemudian f0.1 terlihat ya berarti MAC address dan disini kita bikin yang sticky ya karena dia kalau yang kita static berarti nanti kita tinggal langsung masukkan MACnya itu berapa pakai contoh yang sebelumnya yang ini static kemudian yang kalau kapasitas ini kemudian yang point berikutnya yang point A ya configure the possibility violation mode to drop target from the exit the maximum jadi nanti ini kita gunakan untuk target itu akan di drop ya kalau sudah sudah mencapai atas maksimum yang empat tersebut tadi di sini kita berisi caranya adalah kita masuk ke sama yang terbesar yang sangat repot yang tanda penah pasnya di fungsi tanggungnya tambah di support security nah kita pilihnya yang kewisian kewisian nantar restriker poin ke poinnya semudah di step tiga kita masuk ke step keempat yaitu konfigurasi DHCP di simping seperti gue the transport on sw1 atau sw1s transport oke kita langsung ke sw1 kita masuk ke disini karena konfigur transportnya jadi kita masuknya ke interface trangnya ya interface trang di sw1 kan W1 dan W2 ya jadi kita fokusnya disitu oke kosong selesai 12 kemudian kemudian ip DHCP soping soping kemudian trask ya poin A sudah clear kemudian poin B limit the untrust port on sw1s port on sw1 to 5 di hcd packet per second nah ini kita akan batasi juga di switch 1nya exit kemudian kita batasi on switch 1 to 5 packet lah kalau disini kan dia nggak ada keterangan terangnya ya jadi limit the untrust port jadi kita akan tuliskan semua portnya disini ya kecuali yang port trangnya interface f012 10 dan f024 oh kurang range interface range f011 f011 ok kemudian ip DHCP soping kita berarti ke sw2 enable DHCP soping global and for finance pukul dan 99 jadi kita kasih 2 jadi kita kasih 2 ini dikhususkan untuk seperti ini toko terserah 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 ini uh terserah 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 kemudiannya step terakhir step 5 ya yang pertama poin A enable port fast on all the access port kita ini aja nah kita masukin tersebut f0111 strange selalu kata kosong-kosong kemudian f010 disini kita kasih dia spending tree kemudian port fast ya oke berikutnya enable pbd you got on all the access port that are in use on switch 1 ini masih di switch 1 kemudian kita spending tree kemudian bpd you guard oh ini kita harus ke ini dulu ya ke range nya dulu ya oke interface range f0112 f0114 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 kemudian spending tree when pd is going to get kemudian jadi enable enable ok yang terakhir configure as an operator on access port will use port fast id4 sb2 nya sb2 config kemudian span port fast id4 kita coba cek result nya masih 94 kita coba lihat ini enable belum di enable ternyata itu kita masuk ke switch 1 interface f0 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 f2 f4 switch pop security ok n ok sudah 100% ya jadi kurang lebih seperti itu untuk configrasi di lab 11.6.1 kurang lebihnya mohon maaf ya karena tadi banyak kesalahan yang saya alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh